Adapun yang kedua, kandungan dari suratelah kahmi di dalamnya terdapat penjelasan bahwa perhiasan dunia itu adalah ujian. Perhiasan dunia adalah ujian. Maka jangan tertipu dengan keindahan dunia. Keindahan dunia dengan gemerlapnya itu adalah ujian. Allah SWT berfirman di ayat yang ketujuh. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan. Agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi Allah menciptakan segala keindahan dunia ini dengan segala macamnya untuk menguji manusia. Siapakah di antara hamba-hamba yang terbaik amalannya. Yang terbaik itu seperti apa? Yang paling ikhlasnya dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah juga merinci ujian yang ada di dalam Surat Al-Kahfi. Di antaranya Allah menyebutkan kisah Ashab Al-Kahfi yang diuji dengan lingkungan yang rusak. Ya, masyarakat yang buruk. Nah, nanti kita akan sebutkan kisahnya pada tempatnya InsyaAllah Ta'ala. Nah ini jemaah rahimahni wa rahimahukumullah yang kedua. Ya, ini jika kita akan sebutkan kisahnya.